bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 segala puji kita panjatkan pada Allah salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi yang mulia Nabi besar Nabi akum Nabi kita Muhammad Baik buka dulu zikir petang Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 ma'asmihi shay'un fil ardi wa lafis sama wa huwassami'ul alim Bismillahilladi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa lafis sama wa huwassami'ul alim raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya ya hayu ya Qiyyum birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wala taqilni ila nafsi torfata'inin abadan baik sekarang 50 doa dari nomor enam tujuh delapan dua pelindung dari kejelekan kekayaan dan kemiskinan Allahumma inni Allahumma inni a'udhu bika a'udhu bika min fitnatin nar wa azab inna wa azab inna wa alfaqir Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar wa azab inna wa min syarril dina wa min syarril dina wa alfaqir nomor tujuh doa mohon kemudahan semoga urusannya mudah semuanya bu enggak banyak umatnya mikir urusan Allahumma la sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna wa anta taj'alul hasna Allahumma la sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna wa anta taj'alul hasna illa syikta sahla illa syikta sahla illa syikta sahla terus doa nomor delapan doa agar diperbagu setiap urusan Allahumma ahsin Allahumma ahsin Allahumma ahsin Allahumma ahsin Allahumma ahsin akibatana 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 fil umuri kulliha fil umuri kulliha fil umuri kulliha fil umuri kulliha wa ajirna wa ajirna wa ajirna min khijid dunya wa adabil aqirah wa ajirna fil umuri hang ceb doa-doanya makai dihafal bu baik masih bulletin yang kemarin dulu oke nah kemarin belum direkam di video jadi kalau jadikan tidak hadir, bisa lihat rekaman nya di video Romesio TV ya buka bulletin nya Kita masih bahas Surat An-Nur Ayat 48 sampai 52 Saya Baca ayat 51 dan 52 Inna makowlul mu'minina Iza du'u Ilallah wa rasulihi Liyahpuma baynaum ayyakulu Sami'na wa ato'na Wa ula'ikahumul Muflihun Fa mayuti'illahu wa rasulahu Wa yakshallah wa yattaqi Fa ula'ikahumul Fa izun Sesungguhnya jawaban orang-orang mu'min Bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasulnya Agar Agar rasul menghukum Atau mengadili Di antara mereka Ialah ucapan Sami'na wa ato'na Wa ula'ikahumul mu'muflihun Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Wa mayuti'illahu rasulahu wa yakshallah wa yattaqhi Fa ula'ikahumul fa izun Dan barang siapa yang takut kepada Allah dan rasulnya Dan takut kepada Allah Dan bertakwa kepadanya Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan Baik Sekarang perhatikan kalimat Sami'na wa ato'na Artinya apa tadi ibu? Kami mendengar dan kami patuh Samik'na Samik'na Kami mendengar dan kami patuh Ini disebutkan Ini sifat orang-orang yang mu'muflihun Ini sifat Orang-orang yang mu'muflihun Beruntung Prakteknya begini Kita tahu hukum Dari dalilin Ini dalil Dalil ini itu Quran Hadis atau sunnah Nabi Dalil itu Quran sunnah Ada lagi ijma' Ada lagi kias Nah ini sudah dengar Orang-orang ulama jelaskan terus Kita pahami dulu nih Pahami dengan perkataan ulama Pahami dengan apa? Perkataan Sintan Sintan Ulama Nah nanti sudah dapat penjelasan Puntun penjelasan baru Samik'na wa ato'na Sudah amalkan ini ibu Ya amalkan Kalau bisa ya semuanya Dengar apa? Praktek Gitu Dan dalil ini empat macam ini Mungkin sih Wonten Quran Wonten sunnah Sunnah niku hadith Terus ijma' Ijma' itu Kesepakatan Poro ulama Ada kesepakatan itu yang sifatnya Ya sudah orang tahu Itu pasti gak ada yang berselisih Misalnya Sholat Asar itu wajib Jelas Mau sholat Harus wudul dulu Gitu Itu sudah jelas ilmunya Itu sepakat itu ya Itu sepakat poro ulama Kalau kias Ini Analogi Penyamaan hukum Karena punya Ilat yang sama Sebab itu sama Ini sebabnya karena ini Kita samakan dengan ini Nanti saya jelaskan Kalau kita bahas di buku Fikisha Fii Yang tentang riba nanti Nanti ada penyamaan Di situ Oh di jaman nabi riba itu Emas Perak Gandum halus Gandum kasar Kurma Garam Nah ternyata nanti barang itu Berkembang lagi Karena ilatnya sama Nanti ada pengkiasan Dan ini banyak dalam penjelasan Fiki Tanpa delit spesifik Tapi karena pengkiasan dengan yang lain Karena pengkiasan dengan yang lain Gitu Nanti banyak-banyak contohnya Nah dalil sudah tahu Terus pahami dulu nih Dengan perkataan ulama Disini gak boleh pahami sendiri Ingat ya Tidak boleh pahami dalil itu sendiri Apalagi belum punya dasar ilmu yang jelas Ini salah paham nih Kayaknya kalau mau jadi orang berifatwa Itu gak bisa Cuma ngomong 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 Sehingga gitu Gak bisa Harus ada Pemahaman sebelumnya Ulama yang ngomong Siapa gitu Gak bisa munculkan pendapat sendiri Ibu Wah Stad Saya Sudah tahu dalilnya Ini orang pelayan Yang baru tahu dalil Langsung baca Quran Dia simpulkan hukum sendiri Gitu Wah itu gak boleh Ya Itu harus Tetap merujuk pada Kesimpulan-kesimpulan hukum yang banyak Sekali Nah sikap orang awam nanti Nah ini ya Ini sikap kita nih Nji Sikap orang awam itu Artinya orang awam itu ya Bukan ulama Cuma manut saja Pada gurunya siapa Guru manut Karena jenis kan gak bisa telusuri Gitu Kayak kita sholat gitu Mau ruko Akhirnya apa Ya ruko Kalau sudah bangkit dari ruko Ya bangkit Pokoknya manut saja Tugas orang awam itu disini nih Manut pada apa Guru nih Jadi kalau dibilang jeniskan untuk paham dalil Ya sejatinya ya belum Ini tingkatan tinggi nih Nanti ulama yang bantu kita disini Untuk memahamkan Akhirnya kita pakai Nah buku seperti ini Nah itu Contoh Saya kasih contoh ya Aurat ibu-ibu aja saya bahas Kita bahas aurat ibu-ibu Aurat muslimah kita bagi jadi tiga Bagian dalam mazhab ini Ada berapa Tiga Aurat muslimah ya Satu Di dalam sholat Dua Di luar sholat Depan Atau di hadapan ajnabi Di luar sholat Di hadapan ajnabi Ajnabi itu bukan mahram Tiga Masih di luar sholat Tapi di hadapan Yang mahram Ini tak busa sini ya Jadi makin ke bawah Nggak kelihatan Nanti hapus ya Sampun sih Kalau nggak difoto aja Nggak apa-apa Difoto Tulisannya loh Tuh aku loh Tulisannya gitu Saya difoto nggak usah Apa tadi Di luar sholat Di hadapan mahram Ada satu lagi Empat Aurat ibu-ibu Di hadapan Wanita kafir Di hadapan Wanita non muslim Oh iya Di sini belum Yang ibu-ibu Di hadapan Ibu-ibu belum ya Di luar sholat Di hadapan mahram Dan wanita muslim Nah Sini Berapa itu Empat Ini saya simpulkan dari Pembahasan Bukan di sini Di syafinatun aja Bukan di matan abu suja Di dalam sholat Perhatikan Auratnya Ingat ya Aurat itu artinya apa Aurat Bu Aurat itu apa Aurat itu artinya apa Aurat Aib Atau nukson Kekurangan Kalau kekurangan Berarti boleh dilihat gak Kurang Berarti kalau auratnya terbuka Lagi pamer Kekurangan Iya toh Lagi keluar rumah Orang nutup aurat Berarti lagi pamer apa Pamer Kekurangan Kalau ditutup Sempurna berarti Ini bagi bibu yang masih Ngel-ngel Nanti orang ngaji Karena Pak Ustadz Nutup rapat Pas orang tumba sayur Orang nganggu Blas Aurat ini artinya Sesuatu Yang tidak boleh Ditampakan Berarti kita lagi bahas Yang tidak boleh dilihat Lagi dibahas Yang tidak boleh Dilihat Saya mau Lihat ibu-ibu Sama inna watohan Atau enggak Di dalam sholat Auratnya Antara Kok di dalam sholat Aduh Bentar Saya belum menem kopi Kayaknya Ngantuk Ini dalam sholat ya Apa Bu dalam sholat Seluruh tubuh Kecuali apa Muka Nanti ibu-ibu Tambahin ini Saya tulis Rapat-rapat Seluruh tubuh Kecuali Muka Dan Telapak Tangan Jadi dengan tambah Sendiri ini Ketutup malahan Hah Seluruh tubuh Dalam sholat ya Lihat Seluruh tubuh Kecuali apa Muka Dan Telapak tangan Mana telapak tangan Batasnya pundi Batasnya pundi Sini Batasnya Mana Nikil Pergelangan Pergelangan Kalau mau jalan aman Agak turun sedikit Tidak apa-apa Lebih bagus kan Lebih Ketutup Gini Orang masalah Daripada Gini Bih Ada yang semainnya Mungkin sholat Gini Tidak boleh Sekarang Muka mana Muka Muka bu Batas Rambut Asyar Rambut Batas Lihiyain Rahang bawah Rahang sini ya Batas Telinga Sini ya Ya Sini ya Jadi kupingnya Tidak kelihatan Berarti bu Berarti kalau lagi kupingnya kelihatan Lagi pamer antingnya Berarti Ini ya Sini Ini Ini Sudah Sampun sih Seluruh tubuh Kecuali muka dan telapak Tangan Berarti kaki ditutup Batas Kaki ditutup Tutup Sampai kalau dalam masak itu Telapak kaki bagian bawah juga ditutup Bisa ditutup dengan lantai Lantainya tutup kaki Nanti kan tutup kaki nih Kalau enggak Sarung atau Mengkena bawah itu Jenengan Turunkan sampai kaki tenggelam Orang cukup Nganggu kos kaki Apalagi warna kos kakinya Sama dengan warna kulit Wess Sudah? Sudah paham yang ini? Dalam sholat sudah paham bu? Ustadz Saya di rumah tidak ada siapa-siapa loh Ustadz Oh enggak ada cuma suami saya saja Kan saya boleh bebas-bebas saja Ini aurat di dalam sholat Mau ada orang Mau enggak ada orang Pokoknya ini bu Jenengan mau digelap-gelap Gelap sekali Sudah pakai Mungkinannya irang Terus orangnya irang Wah tetap bu Ini bukan masalahnya Enggak ada orang-orang Atau tidak bu Namun ini aturan Aurat di dalam Sholat Paham? Tadi bayangannya paham tau? Walaupun digelap-gelap Lampunya mati Mungkinannya irang Wah nge Irang Tetap bu Itu enggak pandang itu Ya? Paham ya? Terus yang kedua Di luar sholat Luar sholat Berarti lagi enggak sholat Di hadapan bukan mahrum Apa bukan mahrum? Di depan siapa? Laki-laki lain tau Berarti ibu depan saya kan? Nah Auratnya Lihat Ada dua pendapat Kalau dalam Matab Shafi'i Ada dua pendapat Pertama Seluruh tubuh Ini seperti Di penulis Shafi'i Natun aja Seluruh tubuh Berat dari atas Sampai bawah Mukanya juga dia tutup Ini dia mikir sendiri Lihat jalannya bagaimana Ya ya Itu pendapat di kitab Shafi'i Natun aja Sekarang pendapat yang kedua Ini namanya pendapat Muktamad Muktamad Fih Seluruh tubuh Kecuali Wajah dan telapak tangan Nah ini Orang Indonesia ini kayak begini Yang ini Itu namanya pendapat Muktamad Udah ya Jadi kalau keluar rumah Atau Lagi di rumah Namun ada tamu Laki-laki Bukan Mahrum Contoh Ipar Ipar Mahrum Mahrumnya cuma sementara Kalau seandainya jenengan pisah sama suami Itu besok bisa nikah lagi dengan dia Itu loh Namanya sementara Maka depan dia tetap ini Seluruh tubuh Kecuali Wajah Dan Telapak tangan Sama dengan ini ya Sama dengan yang pertama ya Di dalam sholat Sama Sekarang di luar sholat Di hadapan mahrum Hadapan mahrum Dan wanita muslimah Berarti sama-sama ibu-ibu Auratnya Antara pusar dan lutut Antara apa bu Pusar dan lutut Ibu bapak datang Nah Antara pusar dan lutut saja auratnya Ada tamu datang lagi Ibu lagi Nyusui Misalnya Antara pusar dan lutut Berarti Boleh dia menyusui Dan ada wanita muslimah Datang Lihat itu gak masalah Paham ini ya ibu ya Sekarang Yang terakhir Di hadapan Wanita non muslim Auratnya adalah Selain yang tertutup Seperti ibu-ibu Pakai pakaian Bersih-bersih di dalam rumah Berarti yang ibu tutupi ya Yang ibu tutupi Saat pakai pakaian Bersih-bersih Di dalam rumah Di dalam rumah Pakai apa bu Nah itu maksud saya Berarti Yang tertutup Ya ini ya Saat Bersih-bersih Di dalam Rumah Lagi dinas di dalam rumah Ini pakai ini bu Nah itu Apa saja berarti yang kelihatan bu Pakai jilbab Pakai jilbab Enggak Jilbab enggak Kepala berarti kelihatan Tangan Sampai mana Sampai sini Sampai sini juga kan Yang bawah dia tutup Biasanya tutup Kaki kelihatan Nah kayak gitu Kalau mau dibilang Itu seperti Anggota yang ibu basu Saat uduk Nah itu saja yang kelihatan Berarti Berarti boleh Boleh enggak pakai Jilbab Yang penting ini ya Tidak lebih daripada ini ya Berarti kalau lagi nyusui Di hadapan wanita non muslim Baiknya tidak kelihatan Sudah Empat Sudah bawa empat ini ibu Paham buah ten Kalau sudah tahu Ini sudah ini Balik ke sini Sami'na Wa'atokna Wis Dengar Manut 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 Wis Itu empat ini Baik itu saja yang kita bahas sore ini Mungkin semuanya sehat Panjang umur Dan insya Allah ketemu lagi Pada pekan depan Masih bahas Tafsir An-Nur Dan Melanjutkan bahasan riba tadi Demikian kita cukupkan Dan tetap dengan doa Kafaratul Majlis Subhanallahumma Bi Hamdika Asyadu'ala ila ila anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.